Orang pria warga negara asing asal Tiongkok yang bekerja di perusahaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH di Kabupaten Bonde, Bolang, Ngogorontalo memanjat kren setinggi 15 meter. Ia diduga depresi karena tidak diizinkan pulang ke negara asalnya. Aksi WNA asal Tiongkok ini memanjat kren setinggi 15 meter viral di media sosial. Petugas yang tiba di lokasi mencoba untuk membujuk WNA itu agar mau turun dari atas kren. Namun upaya yang dilakukan petugas tidak mudah dan pria itu baru mau turun dari kren 6 jam kemudian setelah pihak perusahaan memberikan izin pulang ke negara asalnya. Setelah diselamatkan pria itu langsung dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka. Pihak itu, pihak perusahaan itu mengambil kebijakan dengan menunjukkan paspornya beliau, korban itu. Warga negara Cina itu. Dan akibatnya dia bisa menurun. Dalam kondisi juga lemas. Karena kurang lebih 6 jam itu dia di atas kren itu.